Intro Ya Alhamdulillah Masih suasana lebaran Maka dari itu aku tuh udah diskusi berapa kali Ingin nemuin maminya Ray Ya biar langsung ketemu Soalnya aku juga sama Sepanjang berapa belas tahun hampir 16 tahun juga Aku gak ketemu sama Maminya Ray Nah sekarang aku Alhamdulillah Udah mulai ngatur tempat ya Ray Ini first time ya Ya hari ini Deddy mau ketemuin sama Mami Kamu seneng gak kalau aku ketemu sama Mami? Seneng loh Jadi aku bisa berkomunikasi lagi Bisa berkomunikasi lagi Aku pokoknya apapun juga Kemauan kamu dan kemauan kita juga Semua sama-sama aku ujutin Sekarang Maminya udah nunggu di Eskrim Story Kita kesana ya Ya itu udah disini kan ya Ya udah disini Mami udah nunggu Di atas Ya udah Berarti sekarang kita ke atas dulu ya guys Yuk Assalamualaikum Ya udah nunggu nih guys Sekarang kita gimana nih guys Di Eskrim Story Hah? Di Eskrim Story Di mana ini? Di Daerah Wah Assalamualaikum Heeey Ini Mami Ini Mami Oke Ini Gila Ini Gila Ini Gila Ini Gila Ini Nenek Ini Nenek Aku kalo sama Mama udah sering ketemu Ini guys Ini ada Mama Mama tuh Neneknya Ray Yang Sama-sama Waktu sama sama Ray Yang semuanya ini Ini ada Ada Temi Ini adiknya Naminya Ray Ada adik aku Ada Bilal Ini ada adik-adiknya Yang manis dan cantik Kamu namanya siapa? Kire Kire Cantik banget Ini Gajan dulu Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Bilal Bilal Gila 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 Namanya dia tuh keren-keren dari dulu guys Yaudah Nanti aku mau Ngobrol juga Nanti juga Ruling tuh ada Apa tuh? Dari pangkasnya Sama ada Mishwa Orang tuh pada penasaran banget Benny liat Mau gak sih kamu buka masker Biar orang tau gitu loh Sosok kamu gitu loh Nah ya boleh gak Mama dibuka maskernya Mami? Ya boleh Tapi sebenernya gini Sebelum aku dientertain Ini Mami tuh udah duluan dientertain sumpah Ya kan Rul? Iya Dulu tuh waktu lagi Gua masih nge-band metal kan? Iya Kan dulu Jaman igu di radio kan lu sempet Ikutan di event kita juga kan? Ya nge-band metal Akhirnya ketemu Terus gua MC nya kan? First time kita ketemu kan? Iya Rul coba Buka dong biar semua tau juga Oke Iya Satu dua Satu Sini Rai Satu Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Tiga Lagi Bye Cua ya? Kayak cua kotak ya? Iya Cua kotak Malah lagi pakai lampu saja yang namanya sih Mas Lagi lagi Malanya tadi sedikit Malanya lagi pada aku juga Mas kayak sendiri juga Ada misua juga ya? Bapak Waaay Lagi lagi kenapa pak kita tuh? brother siapa? assalamualaikum ini yang support juga berapa kali ya, Ray juga cerita ya tapi yang support buat ngubungin Daddy pertama kali ya bagaimana ceritanya brother? yaa kalau ini gimana ya karena kan anak ya anak yang udah nyari ya gue bilang sih dari awal gak mungkin kan harus ditutupin terus jadi ya udahlah kontek aja dulu papinya, Daddynya besur kontek lo, besur gede bro ceritain, ya anak udah mulai gede emang udah waktunya harus ketemu dan dia juga nanyain terus ya alhamdulillah karena itu DM pertama kali aku tuh sempet bingung juga bro maksudnya kayak mas Eri ini udah langsung begini ya apakah benar kamu apakah benar kamu adalah ayah aku gitu ya terus aku bingung ya kan mas Eri suka banyak yang sengah satu ya terus aku kayak, ini siapa ya? terus aku bilang kan kamu tinggal di mana? di kerawang ya? terus siapa nama Mami kamu? re, seneng gak sekarang kondisinya udah kayak begini semua ya ada Nenek, ada Mami ada Daddy semuanya seneng gak kamu? seneng banget happy happy sekarang udah mulai cerah mulai mulai alhamdulillah ya suaranya udah mulai keluar ya tapi Papi sering kasih masukan juga gak sama kamu? sering kamu dengerin gak? baju, masalah baju doang gaya stylenya semuanya terus kalau dari maksudnya Mas Eri sendiri lah ya sebagai Papi nya sebenernya re itu pribadi sosok yang seperti apa sih karena kan aku juga gak baru berapa minggu ini baru bisa komunikasi ya pribadi basic lucu sih anaknya lucu, anaknya seru malah dan dia tuh di keluarga emang paling konyak apa? konyak jadi kocak lah paling kocak pokoknya dia emang kalau kita lagi kumpul keluarga paling ngocol dia deh berarti kamu ada basic buat jadi penerus aku dong kamu mau jadi komedian gak? mau kan aku nih vokalis metal komedian, host, kamu pilih yang mana? komedian serius karena kok vokalan gak bisa nyanyi nyanyi sedikit coba lagu apa yang kamu coba sedikit aja mahal nyanyi gak bisa ini kalau 17an dia tuh ditunjuk selalu jadi pemain utama sketsa ternyata rey itu prestasinya buat kalian semua yang kemarin nanya rey itu kebiasaannya apa? nih tadi papinya mas eddy kasih tau aku bahwa di setnya pergelaran 17an rey itu selalu jadi pemeran utamanya di sketsa bikin acara kaya sandiwara gitu ya jadi apa dia kira-kira? banyak ya yang paling berkesan waktu itu terakhir itu jadi cepot coba ngomong cepot coba ngomong cepot ya coba ngomong cepot ngomong cepot bagaimana ya coba satu, dua, tiga ngomong cepot kayak gimana, lupa lupa bentar pokoknya nyelas dia ini kalo untuk acting, oke loh jadi kalo misalkan kaya mas er ini, aku kan pengen banget nih kaya yang gatau rey mudah-mudahan berkenan juga kemauannya dia juga aku pengen banget dia tuh yaudah karir aja dia entertain gitu loh dia jadi inspirasi juga salah satu anak-anak yang maaf ya, dia mungkin di masa kecil yang gak tumbuh seperti pada umumnya tapi dia bisa nunjukin prestasi nah kalo setuju kaya kira mas er itu sebenernya spesifik apa sih kalo dia? ya kalo aku sih lebih ngerahin dia untuk acting ya acting kalo bakat ngelawaknya sebenernya udah ada dari maminya juga sih maminya suka ngelawak? wow karena kalo di panggung bawain acara itu harus rame nih contoh ya, Rul opening lu kan MC acara apa dulu nih? ya acara sekarang lebaran, lagi acara lebaran lu berolok panggung dulu sebelum aku MC ini pasti yang nonton udah tau semuanya PRJ, PRJ udah pasti tau nih orang PRJ 1 2 3 hai selamat sore semuanya hari ini nih spesial moment karena ini masih suasana liburan lebaran ya jadi mungkin buat kalian semua pengen tau atau mungkin kebetulan di samping saya ada siapa sih yang gak kenal sama Vicky Frasetyo ini dia ya, hari ini kamu kemana aja deh? hari ini aku tadi lagi main-main ke Lembang Pakju ya kita liat-liat binatang ada macan, ada serigala, ada itik ya ada itik oooh nanti kamu kenalin ya sama tante itik ya biar kamu tau ya tapi berarti hari ini bawa berapa keluarga? hari ini kita bawa rombongan banget semuanya bawa rombongan banget ya jadi kalo kita kira-kira rekomen apa di Bandung? kalo disini pasti kuliner dong kuliner, kalo misalkan yang suka makan pasti di Bandung udah pasti pusatnya terus juga fashion kalo misalkan yang suka bener-bener fashionable ya di Bandung lah tempatnya alhamdulillah banget alhamdulillah banget semuanya tumpuk tangan mantep bro keren bro jangan lupa kalo misalkan untuk MC hubungin saya ini manajernya langsung kalo manajer ini, ini udah ada ibu penasehat partai juga nah ini ibu ini ibu presiden pimpinan oke guys terima kasih semuanya sekali lagi nanti aku makasih banget brother udah dikasih luang buat komunikasi ini luar biasa banget masya Allah semoga Allah membalas juga amal kebaikannya aku juga membalas hubungannya biar lebih baik salam hormat aku juga ya buat keluarga di Jakarta Selatan dan di semuanya terima kasih luli juga aku minta maaf mohon maaf lahir dan batin semuanya makasih ya rey udah seneng sekarang? alhamdulillah ya oke sekarang apa lagi yang mau rey yang kepengenin apa lagi mau nge-mc bareng? mau nge-mc bareng? boleh kamu mau nge-mc bareng mami apa bareng sama daddy? tiga-tiga ya gak abis mahal guys ini bayarannya mahal guys mau bikin sketchnya? boleh terima kasih ya terima kasih ya oke guys semuanya alhamdulillah hari ini sekali lagi mas Eddie thank you jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pastinya dengan begitu kalian akan membuat kita tambah semangat dan nanti rey juga akan punya program sendiri rey kamu mungkin punya program sendiri ya sama aku ya oke semangat gak? banget jaketnya udah keren banget guys udah kayak backstreet boy udah keren udah ganteng terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh